Misteri Singa Jadi-Jadian, Real atau Hua Konnichiwa Minasan, Selamat Datang di Nindo Traveling Misteri Singa Jadi-Jadian, Real atau Hua Kesenian Barongan ternyata kesenian khas dari Jawa Tengah Akan tetapi, kesenian Barongan ini mayoritas Kabupaten Pelora lah yang paling banyak keberadaannya dibandingkan di daerah Jawa Tengah lainnya lho Selain itu, seni Barongan adalah salah satu kesenian rakyat yang amat populer di kalangan masyarakat Pelora terutama masyarakat pedisaan tentunya Di dalam seni Barong, masyarakat Pelora memiliki sifat-sifat tertentu yaitu Spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kasar, keras, kompak, dan keberania yang dilandasi dengan kebenarannya Dalam kesenian Barongan, Barongan adalah suatu perengkapan yang dibuat menyerupai singa besar atau Barongan itu sebagai penguasa hutan yang angker dan sangat puas sekali lho Ada pun cerita Barongan yang bertokoh sang Singa Barongan yang disebut juga dengan gembong sami jaya yang artinya harimau besar yang berkuasa di sana Nah, kesenian Barongan itu berbentuk tarian kelompok yang menirukan keperkasaan gerakan seekor singa raksasa Peranan singa Barongan itu dilakukan secara totalitas di dalam penyajiannya Merupakan tokoh yang sangat dominan Di samping itu juga ada beberapa tokoh yang tidak terpisahkan Pemintasan kesenian Barongan itu juga dilengkapi dengan beberapa perlengkapan yang berfungsi sebagai instrumen musik yang diantaranya Yaitu kendang, kenduk, gunang, saron, demung, dan kembul Seiring dengan adanya perkembangan zaman Ada beberapa penambahan instrumen modern yang berupa Drum, trompet, kendang besar, dan keyboard Ada kalanya dalam pementasan dipadukan dengan kesenian campur sari Kesenian Barongan itu bersumber dari hikayat Panji Yang berarti suatu cerita yang diawali dengan iring-iringan prajurit berkuda Yang mengawal Raden Panji Asmoro Bangun atau Bujonggo Anam atau Singo Baronglo Dan disini juga dapat diceritakan secara singkat sebagai berikut ini Seorang Prabu Kelana Sawandana berasal dari Kabupaten Bandar Angin Jatuh cinta dengan seorang putri dari Raja Kediri yang bernama yaitu Dewi Sekar Taji Dari situlah Patih Bujongganom atau Bujonggo Anam diperintah untuk meminangnya Keberangkatannya dengan disertai 144 prajurit berkuda yang dipimpin oleh empat perwira yaitu Kudal, Leak, Larian, Kuda Pansivi, dan Kuda Sangsangan Sesampainya di hutan Wengkar Rombongan prajurit bantar angin itu dihadang oleh Singa Barong Yang sebagai penjilema dari Adipati Gimbong Ami Joyoyang Bertugas untuk menjaga keamanan di perbatasan wilayahnya Dan terjadi perselisian yang memuncak Dan menjadi peperangan yang sangat sengit Di sana semua prajurit dari bantar angin dapat ditaklukkan oleh Singa Barong Akan tetapi dari keempat perwiranya tersebut dapat lolos dari peperangan itu Dan mereka melaporkan kepada Sang Adipati Kelana Sawan Danang Pada waktu itu juga ada dua orang punakawan Raden Panji Asmara Bangon dari jenggala bernama Lurah, Nayon Toko, dan Uduk Yang juga memiliki tujuan yang sama yaitu Diutus oleh Raden Panji untuk melamar seorang putri yang bernama Dewi Sekar Taji Namun setelah sampai di hutan Wengkar Nayon Toko dan Uduk mendapat tantangan dari Singa Barong Yang melarang keduanya untuk memperjalankan lagi Dan disitulah timbul peperangan diantaranya Disitu juga Nayon Toko dan Uduk merasa kewalahan Sehingga mereka mendatangkan saudaranya Seperguruan yang bernama Jokolodro Dari Gedung Srenggeng Dan pada akhirnya Singa Barong tersebut dapat ditaklukan dibunuh oleh mereka Dan akan tetapi Singa Barong mempunyai kesaktian yaitu Meskipun Singa Barong sudah mati Dan asal disamul Mbari ia dapat hidup kembali Dari peristiwa tersebut Kemudian dilaporkan ke Raden Panji Kemudian berangkatlah Raden Panji Dengan rasa amarah ini membunuh Singa Barong tersebut Pada waktu yang hampir bersamaan Adipati Klana Sawendana juga mendapat laporan dari Bujang Anom Yang telah dikalahkan oleh Singa Barong Dengan rasa amarah yang memuncak Adipati Klana Sawendana Itu mencabut pusaka Andalanya yaitu berupa Pecusa Mandiman Dan pergi menuju hutan Wengkar Untuk membunuh Singa Barong tersebut Dan sesampai di Hutan Wengkar Dan bertemu dengan Singa Barong Pertempuran yang sangat sengit itu dimulai mereka Dengan senjata andalanya Adipati Klana Sawendana dapat membunuh Singa Barong dengan senjatanya itu Singa Barong pun terkena pecut Samin Samin Samandiman menjadi lumpuh tak berdaya lagi Namun berkat kesatian Adipati Klana Sawendana Nah kekuatan Singa Barong itu pun dapat pulih kembali Dengan satu syarat Yaitu Singa Barong harus mau mengantarkan ke Gediri bertujuan untuk melamar Dewi Sekar Taji Setelah sampai di Alun-Alun Gediri Pasukan tersebut bertemu dengan rombongan Raden Panji Yang juga bertujuan untuk meminang Dewi Sekar Taji Pertarungan pun dimulai antara Raden Panji dengan Adipati Klana Sawendana Yang pada akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji dan berhasil membunuh Adipati Klana Sawendana Sedangkan Singa Barong yang tadinya bermaksud membela Adipati Klana Sawendana Itu dikutuk oleh Raden Panji dan tidak dapat berubah menjadi manusia seperti biasa lagi Dan pada akhirnya Singa Barong takluk dan menjadi pengabdi kepada Raden Panji Termasuk juga prajurit berkuda dan bujang anam dari kerajaan Batar Angin Kemudian rombongan yang dipimpin oleh Raden Panji itu pun Melanjutkan perjalanannya untuk melamar Dewi Sekar Taji Dari suasana arak-arak yang dipimpin oleh Singa Barong dan Bujang Anam Itulah yang menjadi latar belakang keberadaan kesenian barongan Di Blora juga telah beberapa kali menyelenggarakan deklarasi barongan Yang menampilkan banyak sekali barongan dari berbagai daerah Dari hal tersebut membuat kesan tersendiri dan ada kaitannya antara Blora dan Barongan Dan ialah kesenian yang paling populer di Blora Semoga menambah wawasan dan menghibur kita semua Jangan lupa subscribe Aktifkan lonceng notifikasi Like, comment, and share Untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang Biaya siswa kuliah Jepang Dan berita Jepang lainnya Jangan lupa kunjungi website Nindo Official www.nindo.com Dan Instagram at Official Nindo Sampai jumpa di next video selanjutnya Berita Jepang Terima kasih.